Pas banget nyemilnya cepetan pesan si Omai dan kalau makan nasi nanti pakai ikan asap ya Karena ada sebuah kampung di pesisir pantai Pasuruan Jawa Timur yang dikenal sebagai kampung ikan asap Padahal nama aslinya desa Ngagli Wajar karena sebagian besar warga di kampung itu mengumpulkan rezeki dari mengasap ikan Tapi jangan sepelekan omsetnya, sehari aja mereka bisa menghasilkan 1 juta rupiah Kalau sebulan, menarik kan? Sekilas tak ada yang berbeda dengan pemukiman warga pada umumnya Tapi coba perhatikan, di siang hari kampung yang berada di pesisir pantai Pasuruan ini terlihat sepi Ya jelas, warga desa Ngagli Pasuruan Jawa Timur ini sangat sibuk Mayoritas kepala keluarga di sini bekerja sebagai nelayan, sedangkan para istri sibuk mengasapi ikan Kegiatan ini telah dijalani selama 10 tahun lamanya Meskipun masih tradisional, tapi setiap pagi dan sore hari Tak kurang dari satu kuintal ikan asap sanggup diproduksi Tak hanya memberikan rasa dan aroma yang khas dari bakaran batok kelapa dan jagung kering Teknik pengasapan ini juga untuk mengawetkan ikan tanpa menggunakan bahan pengawet Walaupun masih dalam skala industri rumahan, tapi omset dari penjualan ikan asap di sini bisa mencapai puluhan juta rupiah setiap bulannya loh Wih, auto cuan deh Tim Lipitan CNN Indonesia